Pelati Timnas Indonesia U17, Nova Arianto mengaku malu dengan permainan anak asuhnya dalam pertandingan melawan Australia. Duel Pamungkas di Grup G Kualifikasi Piala Asia U17 2025, Minggu Malam, tanggal 27 Oktober 2024, waktu Indonesia Barat berakhir imbang 0-0 yang loloskan kedua tim keputaran final Piala Asia U17 2025. Namun saat menghadapi Australia terjadi hal aneh selama sekitar 20 menit terakhir, di mana pertandingan seolah-olah tidak berjalan karena bola hanya dimainkan di sekitar pertahanan Australia. Para pemain Australia hanya mengoper-oper bola di antara mereka tanpa menyerang ke wilayah Indonesia. Sementara para pemain Indonesia pun tidak terlihat berupaya merebut bola dari para pemain Australia. Secara permainan, saya pribadi jujur sebagai pelatih malu. Saya tidak begitu suka dengan jalannya laga saat melawan Australia, tetapi saya bersyukur kita bisa lolos ke Piala Asia U17 2025, ujar Nova Arianto. Sosok yang juga asisten Sintai Yong itu mengaku mendapatkan kabar saat jeda pertandingan jika timnya seri saja sudah lolos. Akhirnya kami menyusun taktik untuk bertahan di area sendiri, lalu merebut bola dan melakukan serangan balik. Akan tetapi, kita bisa lihat Australia pun tidak mau menyerang, tegas dia. Terlepas dari itu, juru taktik yang pernah bermain di Persib Bandung tersebut mengapresiasi performa para pemainnya selama kualifikasi. Nova menyebut, skuadnya sudah bekerja keras sejak Februari tahun 2024, di mana mereka melakukan pemusatan latihan di Yogyakarta, lalu mengikuti Piala AF-FU 16 2024 di mana Indonesia merebut peringkat ketiga, kemudian TC di Bali, Spanyol dan Qatar sekaligus menjalani beberapa uji coba di sana hingga Oktober tahun 2024. Saya mengapresiasi para pemain karena ini tidak mudah. Mereka harus meninggalkan sekolah cukup lama. Namun, semua akhirnya terbayar dengan lolos ke Piala Asia, jelas Nova Arianto. Keberhasilan timnas U-17 lolos ke Piala Asia U-17 2025, yang akan digelar di Arab Saudi pada 3 sampai 20 April tahun 2025, mengikuti kesuksesan timnas senior dan timnas Indonesia U-20 yang juga melakukan hal serupa lolos ke Piala Asia. Terima kasih telah menonton!